Halo subik ngeprek, apa kabar kalian? Video ini adalah lanjutan dari unboxing 32A7 yang udah gue upload sebelumnya ya sob. Kalau di video sebelumnya, gue udah ajak lo semua buat bahas berbagai aksesoris yang didapatkan di TV ini, mulai dari cakupan garansinya, remote control, konsep desain yang digunakan di TV ini, berbagai input connectivity yang ada di TV ini, sampai ukuran VESA bracketnya juga. Nah, di video ini gue bakal ajak lo semua buat ngoprek-koprek performa dan juga fitur-fitur 32A7 ini sob. Langsung aja yuk! Yang pertama kita tes penangkapan channel TV-nya dulu ya. Di sini gue pake antena warisan dari nenek moyang, yang harganya cuma 15 ribuan aja. Karena pada dasarnya, digital TV itu kuncinya ada di tuner TV-nya apakah sudah mendukung DVB-T2 atau belum. Jadi mau pake antena yang harganya sampai ratusan ribu dengan embel-embel antena digital, itu percuma aja kalau TV kalian di rumah belum mendukung DVB-T2. Untuk proses pencarian channel digital dan analog 32A7 ini, membutuhkan waktu kurang lebih 7 menit sob. Dengan total channel yang bisa ditangkap di rumah gue sebanyak 56 channel. Dan untuk hasilnya, kalau untuk channel digitalnya sih udah gak usah diraguin lagi deh. Pasti udah bening banget. 32A7 ini menggunakan VE panel dengan resolusi 1366x768 atau HD Ready, yang dikomunikasikan sebagai panel A+, oleh TCL. Dengan viewing angle yang udah lumayan lah, tapi gue tetap masih bisa ngerasain adanya sedikit color wash atau penurunan kontras rasio, pada saat TV ini gue tonton dari samping. Kemudian walaupun TV ini menggunakan HD Ready, kalian gak perlu khawatir. Karena TV ini punya fitur upscaling, sehingga bisa memainkan video atau konten hingga 1080p, tergantung dari konten atau video yang kalian mainkan di TV ini ya sob. Kita lanjut bahas operasi sistem TV ini sob. TV ini sudah dibekali dengan Android versi 11, dengan prosesor quad-core prosesor, RAM 1.5GB, dan ROM 8GB. TV ini memiliki tampilan yang sama saja sebenarnya dengan Android-Android TV lainnya. Di sini ada aplikasi default TV ini, dan juga kalian bisa menambahkan aplikasinya dengan cara download di Play Store TV ini. Tapi perlu dicatat ya, bahwa Play Store di sini berbeda dengan Play Store smartphone Android kalian. Satu hal yang menjadi pembeda dan menjadi ciri khas Android TV TCL adalah adanya TCL channel yang berisi berbagai konten-konten dari berbagai pilihan kategori yang bisa kalian pilih dan saksikan secara gratis. Selain itu, di sini juga ada aplikasi penjaga keamanan yang berfungsi untuk pengawasan izin aplikasi, manajemen aplikasi, hingga pembersihan sampah-sampah di TV ini agar performa TV ini tetap optimal. Kemudian di TV ini kalian juga bisa menggunakan aplikasi Magic Connect untuk menjadikan smartphone kalian sebagai remote control dari TV ini, serta mempermudah untuk share musik, foto, bahkan sampai screenshot tampilan TV ini yang nantinya akan tersimpan di galeri smartphone kalian. Dan tidak lupa juga, TV ini tentunya sudah dibekali dengan Google Assistant yang bisa kalian gunakan untuk mengontrol produk smart home di rumah kalian dan juga mengoperasikan fungsi-fungsi basic dari TV ini. Kita lanjut bahas menu settingan gambar dan suara yang dimiliki oleh 32A7 ini, Sob. 32A7 ini memiliki 5 mode pilihan gambar, mulai dari dynamis, standar, HDR, sport, dan juga film. Kemudian untuk pengaturan lanjutannya, kalian bisa mengatur tingkat kecerahan, settingan warna, kejernihan, sampai kalibrasi ahli untuk mendapatkan hasil gambar yang lebih maksimal di TV ini. Lanjut ke settingan suaranya, Sob. TV ini memiliki 7 mode suara, mulai dari dynamis, standar, film, hingga olahraga. Dan untuk pilihan output suaranya pun juga tidak kalah lengkap. Mulai dari pilihan otomatis, internal speaker, headphone, IRC, bluetooth, dan juga penggabungan antara speaker internal TV dan juga speaker eksternal yang ketuh hubung ke TV ini. Selain itu, di pengaturan lanjutan, kalian bisa mengatur equalizer suara TV ini secara manual, mode screen off, sampai memilih mode suara sesuai penempatan TV ini. Selanjutnya, di bagian settingan sistem TV ini, kalian bisa mengaktifkan mode olahraga dan juga mode game untuk TV ini. Wow, lengkap banget ya, Sob. Lalu di bagian preferensi perangkat, kalian bisa mengetahui versi Android yang digunakan di TV ini. Dan juga mengetahui sisa memori yang bisa kalian gunakan di 32A7TCL ini. Jika kalian ingin menghubungkan TV ini ke speaker bluetooth, kalian tinggal masuk aja ke pilihan remote dan aksesoris, lalu pilih tambahkan. Dan jangan lupa pastikan juga perangkat bluetooth yang ingin kalian pasangkan ke TV ini sudah dalam posisi on juga ya. Dan selanjutnya, kalau kalian ingin hasil suaranya itu lebih maksimal, kalian pilih mode sound output di bluetooth dan speaker internal. Jadi sekarang speaker TV dan speaker bluetooth yang sudah dipasangkan di TV ini akan on dalam waktu yang bersamaan. Dan kalian juga bisa mengatur volumenya secara terpisah. Mantap kan ya? Nah sekarang kalian bisa dengerin dulu nih hasil suara dari internal speaker TV 32A7 ini, Sob. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian bagi kalian yang masih suka play film dari harddisk eksternal, pas TV ini gue coba play film dari HDD 500GB, TV ini gak ada masalah sama sekali pas gue play film dengan format MP4. Dan di sini kalian bisa mengatur settingan subtitle, hingga settingan gambar dan juga suara dari film yang sedang kalian putar. Dan di 32A7 ini pun juga ada fitur T-Solo yang berfungsi untuk memutar MP3 dari smartphone kalian ke TV ini via bluetooth. Dan agar lebih hemat listrik, kalian juga bisa mengaktifkan mode layar mati. Jadi suara MP3-nya akan tetap nyala dari speaker TV, tetapi layar TV-nya akan dalam keadaan screen off. Oke Sobat Ngoprek dimanapun kalian berada, thanks banget udah nonton video ini. Jangan lupa support terus channel ini, tetap jaga kesehatan kalian, dan salam ngoprek-ngoprek.